Intro Dan kali ini Gue ingin membahas Buah postingan yang menggelitik burit gue juga Karena emang burit gue tuh suka banget tergelitik Kayak gitu Postingannya ini disalah Reza Yudha preset ya Oke, foto perbenaran Kobo dan muka dia maybe Game sebelah kiri, Fat Grand Order Game umur 7 tahunan Udah ngasih free SSR 2 kali Yang bisa dipilih sendiri, mantep Tower of Fantasy Rilis awal udah ngasih berbagai item SSR Maka cakep Nike Game seumur jago ngasih banyak sistem dan reward Buah dapetin free SSR Josh, game umur 3 tahun Hmm, gaca lagi kan Nggak dia pun digaca gitu Jadi kalau kita lihat chapternya Game udah 3 tahun tapi reward Tidak sepada dengan pendapatan Dan kalau kedapatan dikasih reward Banyak para playernya pada enggak setuju dengan alasan Game udah rame enggak perlu banyak reward Ironisnya, saking kekurangan reward Playernya sendiri sampai ngemis-ngemis Primo sama Wilking ke player lane Dan muset Ngedekan juga ya Jadi gini ya Gue sistem gaca ini itu Yang paling sering diucapkan oleh banyak developer Semakin mudah Anda dapat SSR Semakin nggak menarik SSR itu Nah, yang ngomong gitu Kalau nggak salah bukan gamers Tapi dari developer game gitu ya Nggak usah gue sebutin developer game-nya apa Yang pasti gamenya itu game tamak gitu Nah, dan alasan fansnya pun jadi pakai alasan itu ya Kalau terlalu gampang udah nggak spesial lagi gitu kan Terlalu gampang udah nggak spesial lagi Terlalu gampang udah nggak spesial lagi Ya, gue ngerti sih Emang begitu ya Cuman, ya tetap lah kasih lah Minimal dari 100 kali 100 kali kasih 5-nya gitu loh Biar 5% gitu kan Jangan changenya itu kecil amat gitu kan Kan kasihan juga gitu Soalnya Kalau beneran pelit ya kan Jadinya game-game tamak beneran gitu kan Tahu sendiri kan Sekarang itu Game tamak itu sebenernya bener-bener game paling dibinci para gamers ya Tapi biasanya laku aja Kalau misalnya sukses dengan desainnya Apalagi game-game yang sedang kita bahas itu kan Sebenernya mereka semua tuh jualan desain karakter FGO Tower of Fantasy Nike Ini mas jualan Jualan ano Burik jir Nah yang paling bawah ini Genshin Mereka sebenernya kan cuma jualan karakter Sedangkan karakter nilai jual Kalau misalnya nggak bisa ngasih yang bagus ya Ya orang juga kecewa juga Ini disebut game pelit ya Dan game yang pelit Dan game yang misalnya Suka ngasih hadiah Itu misalnya orang lebih pilih game yang suka ngasih hadiah gitu Gue sendiri pun Pasti memilih game yang dia tuh Sistem gacahnya tuh Nggak susah-susah amat Nggak pelit-pelit amat ya Karena Gue merasa Kerja keras gue Biarpun itu baru main sebulan dua bulan Itu dibayarkan dengan Dikasihnya Aksesar gitu kan Tapi kalau nggak dikasih-kasih Dengan alasan Supaya spesial itu kan Kesannya malah Apa ya Memang pelit gitu Anjir kok ngomong pelit mul Dan tadi gue Apakah karena gue orang susah ya Gitu kan Nah Jadi intinya adalah Ini sebenarnya cuma strategi aja sih Kalau yang bagi-bagi Biasanya sih Bisa dibilang Game-nya Bentar lagi nggak laku Game-nya dead game Bentar lagi Kalau gamenya pelit Ya iyalah gamenya laku keras Nah kayak gitu Padahal supaya gamenya terus laku keras Ya selalu memanjakan player-nya gitu kan Bukannya nunggu Nunggu penurunan player dulu Baru dimanjain Itu sebenarnya sih salah Salah strategi menurut gue ya kan Beberapa tahun ini gue bermain game ya Game yang di awal-awalnya pelit Lalu tiba-tiba ngasih Ngasih gratisan-gratisan kayak gitu kan Ngasih reward-reward Gara-gara Berbagai alasan itu Malah yang dianggap Calon-calon dead game gitu Calon-calon game nggak laku gitu kan Dan ya seperti itu Kenyataannya sesungguhnya Oke jadi itu aja Budgeternya bisa gue berikan Thanks for watching I am CRY